Detik-detik Vespa nyelonong masuk masjid di Malang, kemana pengemudinya alami kejadian nahas. Kejadian mengejutkan terjadi di kota Malang, Jawa Timur. Sebuah Vespa tanpa pengemudi mendadak menyelonong masuk masjid. Belakangan terkuat kalau Vespa tersebut mental setelah menabrak mobil Toyota Innova, sementara pengendaranya jatuh ke aspal. Akibat menabrak mobil dengan kecepatan tinggi, sebuah sepeda motor Vespa klasik terpental dengan keras, hingga membuat motor Vespa tersebut jalan sendiri lalu masuk ke dalam teras masjid. Dari penelusuran yang dilakukan Tribun Jatim, diketahui kejadian itu terjadi. Pada Selasa 16 Januari 2024 pagi, di Masjid Alfidaus yang terletak di Jalan Ciliwung, Kelurahan Purwantoro, kecamatan Belimbing, kota Malang. Seorang saksi mata, Lukman Hakim, mengatakan kejadian itu terjadi sekitar pukul 7 lewat 57 waktu Indonesia Barat. Awalnya ada sebuah mobil Toyota Innova warna hitam. Mobil itu berjalan dari arah timur lalu belok ke utara, belok kanan mengarah ke masjid ujarnya. Di saat bersamaan dari arah yang sama, melaju kencang sepeda motor Vespa klasik. Motor tersebut melaju kencang dan langsung menabrak bagian tengah mobil Innova. Tabrakannya itu keras, membuat pengendara Vespa jatuh ke jalan. Sementara motor Vespanya terpentar lalu jalan sendiri masuk ke dalam teras masjid terangnya. Setelah masuk ke dalam teras masjid, motor Vespa itu terguling lalu berhenti setelah menabrak kotak amal masjid. Setelah itu, si pengemudi mobil turun dan mendatangi pengendara Vespa. Kemudian saya bilang kepada mereka untuk dibicarakan baik-baik kejadian tersebut. Untuk identitasnya saya tidak tahu, tapi saya lihat pengendara Vespanya tidak mengalami luka-luka, begitu juga dengan pengemudi mobil, jujurnya. Akibat kejadian tersebut, mobil Toyota Innova mengalami ringsek pada sisi kanan bagian tengah, sedangkan untuk motor Vespanya tidak mengalami kerusakan berarti. Sementara itu, Kasih Humas Polres Tambalangkota, Ibda Yudi Rizdianto menghimbau kepada masyarakat untuk tetap berhati-hati saat bergendara dan selalu jaga kecepatan.